Saat orang-orang Kristen mulai disuruh, oke bukakan faktanya mana Waduh, ngelantur ke lintirnya tuh sampai kita mikir, aduh Ya jangan begitu, kita kan orang Kristen malu ya Betul Pede gitu loh, walaupun salah, tapi tuh buka aja Karena di saat kamu tidak membuka, kamu tuh langsung ketahuan Bagi kita-kita yang mengetahui teknik-teknik debat Kamu tuh langsung ketahuan, oh kamu bohong Atau kamu tidak tahu, atau lebih parahnya barang itu tidak ada Kita akan percaya anggur ini bisa sembuhin saya Di saat kita percaya, yang kamu percaya itu Tuhan atau anggur Nah itu berbahaya nih, karena tipis loh perbedaannya Kamu sudah mengangkat sebuah anggur, yang kamu percaya itu adalah darah Yesus Di saat kamu percaya itu darah Yesus saja, itu pertanyaan besarnya Ini bukan darah Yesus Soalnya, anggal cepen su, cepen Alkitab Yesus sechowai suko, tashe Allah Khoja om minta Allah, om minta Bapak, Bapak kami Saya juga memilih dengan betul, saat ini saya muhalaf, saya berganti menjadi Islam Saya berani menyatakan, dan saya tahu alasan-alasannya Dan saya berani menjadi Laskar untuk representatif untuk sebagai Islam Karena saya bangga, dan saya tahu itu benar Dan itu juga yang harus dilakukan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli wa sallim wa barik ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa asuhabi ajma'in amma ba'ad Alhamdulillah, kita bertemu kembali Di sesi yang iklim sedang cerah Sedang cerah, tapi agak mendung mau hujan Di sini sejuk, Alhamdulillah bersama Cici Jaslin Dan beliau ini baru masuk Islam Dan kita akan Karena begini Karena banyak saudara kita dari Kristian dan Katolik terutama Kalau dari Islam tentu juga Penasaran Penasaran apa sesungguhnya yang mendasari beliau masuk Islam Dan beliau ini spesial Spesialnya karena Dengan pembicaraan Nada Speed yang di luar biasanya Jago debat Karena dulu juara debat Debat English ya Oke Sehingga ini saya bertanya sekarang Nah ini Ini pertanyaan yang baru Lewat Karena Cici dulu Juara debat Debat English Dan dulu sebagai attacker ya Attacker, third speaker Penyerang ya Betul, kalau debater itu di posisi yang third speaker Untuk ribattle Sehingga mengetahui itu Metodologi debat Betul Dan tentu Cici sebelum masuk Islam Itu kan menonton debat-debat Islam Kristen dong Betul Betul sekali Sehingga waktu itu Cici menjadi sebagai pemeluk Kristen Apa yang dirasakan? Malu? Bangga? Sedih atau senang? Atau bagaimana? Melihat fenomena debat Kristen itu Iya Bagaimana itu? Oke Untuk fenomena debat Debat yang saya menonton itu kan biasanya debat yang perbandingan agama Iya Perbandingan agama Jadi itu bukan perdebatannya misalnya yang kecil-kecil Yang dia langsung ada bertema Karena pas awal-awal yang saya mau lihat dulu Saya mau langsung lihat yang secara lingkup besarnya Iya Saya sebagai orang Kristen Saat itu saat saya pertama kali masih awal-awal saya mendengar debatnya itu Tetap saja Iya dong saya merasa KTPS saya Kristen Secara sahnya Saya harus mendukung Kristen Karena itu orang-orang saya kan? Iya Jadi memang pas dalam posisi pertama Saat saya belum mulai Saya tuh posisi Aduh Ini Oh Orang Kristennya kayaknya oke nih Melawan kayak misalnya Ahli-ahli agamanya Ahli-ahli Islamnya itu tuh kayaknya Biasa-biasa saja Iya Tapi sudah mulai pembuka Sudah mulai apa Beberapa jawabannya itu dari orang Kristen itu Pas awal-awal masih kuat ya Saat mereka masih belum diserang Masih belum Mulai membuka muka Terutama saat belum membuka Alkitab Itu masih bagus Karena mungkin dari asumsi Christianity itu Karena emang mungkin belajar khotbah ya Belajar sistem khotbah Jadi penuturannya tuh rapi Dan bagus Masih kita acungkan jempol itu Tapi saat sudah mulai masuk ke namanya Data Jadi kan begini Kalau yang namanya kita debat itu Kita tuh harus membayaskan kepada data Ketika kita Nih teknik debat tuh Saat kalau kita tidak bisa membayaskan kepada data Asumsi kita akan langsung bisa dipotong sekaligus Jika kita menemui lawan Yang mengetahui Oh Kamu tuh gak punya dasar Dan 4 debaters Yang emang kuat Dan mereka tahu Dan mereka belajar Mereka akan bisa membedakan Orang yang tidak punya data Dan yang punya data Dan mereka akan mampu menyerang kamu Saat orang-orang Kristen mulai disuruh Oke bukakan faktanya Mana Waduh Ngelantur ke lintirnya tuh Sampai kita mikir Aduh Ya jangan begitu Kita kan orang Kristen malu ya Betul Pede gitu loh Buka Untuk menyindir untuk menyindir atau apapun Itu kan alkitabmu Betul Kenapa kamu malah membacanya Betul Katanya kan kita kristologi Kita kan Nah As a debaters Begini Kalau kalian sudah berani debat Kalian tuh harus datang with weaponry gitu loh Weaponry kan masih cukup Dan kalau misalkan disuruh baca alkitab Bangga dong baca alkitab Itu kitab kita gitu loh Kalau sampai itu aja Kamu gak berani buka Untuk menunjukkan ayatnya Malu kita yang pihak Kristen Malu banget ya Iya Bahkan kayak saya Saya saat beberapa pertanyaan ditanyain aja Saya dalam hati itu Saya udah menjawab sendiri Kalaupun kamu gak bisa jawab Ngeles dengan baik Ngeleslah dengan teknik Ada teknik yang bisa menjauhi jawaban itu Tapi gak bisa dilakukan Yang mereka lakukan apa Yang mereka lakukan Langsung emosi ya Terpancing emosi Nah pertama terpancing emosi Kedua mulai menjelekkan Malahan mereka harusnya kamu menjawab pertanyaan Malahan kamu lampar balik langsung pertanyaannya Tanpa dijawab Atau Kamu langsung memalukan Di saat kamu melakukan hal itu The only person that you're Making faults with is yourself Kamu tuh mempermalukan dirimu sendiri Kamu ketahuan kamu tidak tahu Dan tidak siap Nah disitulah saya mulai Pelan-pelan nih Saya dari pertama-tama Pertama saya masih tetap Oh otan pasti Kristen tuh masih pasti menang Karena menurut saya mereka lebih keren Pembawaannya dibanding yang muslim Karena yang Kristen tuh Biasanya suara lebih lantang Lebih kenceng Serangnya tuh banyak Tapi kalau kita dengar Tidak ada isinya Itu memalukannya Karena tahu kamu tuh tidak ada isi Jadi pelan-pelan saya mulailah Lebih berpihak kepada Saya lebih menyetujui Hal-hal yang diucapkan oleh Islam Walaupun saya mengerti Oh saya tuh bukan Islam Tapi barang yang mereka bilang betul Dan tidak bisa disanggah Karena mereka tidak hanya membawa data Al-Quran Mereka juga membawa data-data lainnya Seperti data di hadis Atau data di mana Dan bahkan mereka lebih mengetahui Bible kita dibanding kita Jadi kan kita malu dong Masa Kristen kita gak bisa nih Bukain Bible kita Sampai harus Orang Islam itu Yang harus memegang Alkitab kita Membukakannya Mencari-nya Bahkan memvalidasi Oh misalnya Alkitab ini Ayat ini Ayat ini tuh berasal dari footnote Atau berasal dari memang Ada kutipan aslinya Emang ada kutipan di buku Buku yang bukan dalam bahasa Indonesia Atau dalam bahasa Inggris Memang dari bahasa asalnya Dari bahasa Alkitab yang Kitabnya sampai sekarang Sangat jarang ada yang bisa kasih tau Mana sumber Alkitab itu Ini kan terantil jemahan ya Kan emang Saat kita diturunkan Saat Alkitab yang diturunkan ini kan Tidak dalam bahasa Indonesia Pasti dong Indonesia Maksudnya negara kita aja berdiri kapan Kitab ini kan sudah ratusan ribuan tahun kan Mana sumbernya Itu sangat tidak bisa dijawab Kalau udah pertanyaan itu dilontarkan Waduh Rasanya udah kepanasan itu Kelistun-kelistun Rasanya mau kabur ya Soalnya juga Kalau saya jadi mereka Saya juga gak tau Seumur hidup saya Saya juga tidak diberitahu Alkitab itu Mana bentuk versi aslinya Bentuk yang kitab yang bener-bener The ancient Kitabnya itu dimana Nah Barulah saya Jadi saya itu posisinya Saya bukan orang yang men-support Islam Di awalnya Karena menurut Bagi saya itu Either zero or one hundred Jadi antara kamu di pihak A Atau kamu di pihak B Walaupun saya di pihak Kristen Walaupun mereka salah Saya tetap merasa saya Kristen Saya tetap membela mereka Tapi pada akhirnya Kalau emang pihak kita Itu bilangnya salah Salah-salah Memalukan dan lain-lain Kita akan give up Give up bukan karena Kamu tuh sudah Apa ya Kamu benci dengan itu Untung apa Bukan Give up Karena memang kita salah Jadi gini Kalau kita emang sudah salah Ngaku aja Ngaku dan perbaiki Dibanding kita ngeles Dan memaksa Nah dari situlah Saya mulai menerima Ajaran-ajaran Islam itu memang benar Karena mereka datang Dengan memberikan data Mereka datang dengan Memberikan penjelasan Setiap hal itu ada jawabannya Bahkan ketuhanan kita tuh Dijelaskan sampai sedetail mungkin Nah disitu tuh Saya paling terhentak Karena saya baru sadar Saya aja Tuhan Saya gak tau siapa Di Kristen saya gak tau Yang mana Iya Waktu itu Yesus Allah Atau lo kudus Kan Allah Bapak Yesus Kristus Dan lo kudus Barulah disitu Saya benar-benar merasa Oh saya salah Tapi saya gak mau ngotot Yaudah Saya terima Saya salah Begitu Ini Cici Saya pernah Ada suatu pengalaman Waktu Tahun berapa tahun Yang lalu Udah lama itu Waktu itu Saya jadi moderator Dalam Debat Islam Kristen Dan penonton Tidak bisa melihat Hanya saya yang bisa melihat Karena saya berdiri Di samping Narasumber Kristen Seorang pendeta Waktu itu Baik Pendeta itu Si narasumber Islam Meminta agar Tolong Pak Pendeta Buka Markus Pasal 16 E 17 18 Baik Pak Pendeta gak waktu itu Gak mau buka Iya Itu buka Kitab Anda itu Betul Tapi penonton Gak ada yang bisa melihat Hanya saya Demi Allah Saya melihat dengan mata kepala Saya sendiri Saya kasihan Karena apa Sang pendeta itu Bergetar begini tangannya Di bawah meja Dia mau membuka Alkitab itu Tangannya bergetar Hanya saya yang bisa melihat Saya merasa kasihan Dia disuruh Membaca Ayat Yang itu kontroversi Iya betul Tanda-tanda ini Tanda-tanda ini Akan menyertai Orang-orang Yang percaya Mereka akan mengusir Setan-setan Demi namaku Mereka akan berbicara Dalam bahasa-bahasa Yang baru bagi mereka Mereka akan memegang ular Dan sekalipun mereka Minum racun maut Mereka tidak akan Mendapatkan celaka Mereka akan meletakkan tangannya Atas orang-orang sakit Dan orang itu akan sembuh Ini Markus pasal 16 Ayatnya 17-18 Pak pendeta waktu itu Membaca ayat ini Dengan tergopo-gopo Kenapa? Karena Dia khawatir Iya Begitu dia baca ini Ini kan tanda-tanda ini Akan menyertai Orang-orang yang percaya Oke Satu Mereka akan mengusir setan-setan Demi namaku Oke Dua Mereka akan berbicara Dalam bahasa-bahasa yang baru Bagi mereka Artinya orang yang beriman Kepada Yesus Kristus Sebagai Tuhan Akan pinter bahasa asing Banyak Gitu kan Mereka akan memegang ular Dan sekalipun Mereka minum racun maut Mereka tidak akan mendengar Mereka tidak akan mendapat celaka Mereka akan meletakkan tangannya Atas orang sakit Dan orang itu akan sembuh Ini yang dipakai oleh KKR Tetapi yang dia takutkan Begitu membaca ini Khawatir ada penonton yang Membawa racun tikus Disuruh minum Makanya dia Tangannya itu bergetar Saya kasihin Oh enggak tega rasanya Ayat itu Itu ayat perjamuan kudus Oh Jadi maaf Begini Ayat utama di perjamuan kudus Adalah ini adalah Untuk saat kita mengangkat anggur Itu kenapa Saya tanya Tadi Taya Kenapa Kenapa dia takutkan Jadi ayat kita Kalau kita sudah mau mengangkat Cawan perjamuan kudus Dimana cawan anggur itu Kita akan membacakan ini Mereka akan memegang ular Sekalipun mereka minum racun mawap Mereka tidak akan mendapatkan selaka Mereka akan meletakkan tangannya Atas orang sakit Dan orang itu akan sembuh Dengan mengangkat cawan Anggur perjamuan kudus Itu adalah ayat perjamuan kudus Ini ayat perjamuan kudus Dimana mereka meyakini Anggur itu Akan Ini akan menafsirkan Bahwa dengan kita Meminum darah Yesus tersebut Kita akan terhindar Dari marah bahaya ini Kita akan sesuai Dengan ayat ini Yang TB2 ini TB2 sudah diganti Mereka akan Memegang ular Dan sekalipun mereka Minum Racun yang Mematikan Bukan racun maut ya Tapi Racun yang Mematikan Oke Mereka tidak akan Mendapat celaka Jadi yang ditakutkan Bapak pendeta tadi itu Tiba-tiba ada penonton Yang bawa racun tikus Suruh minum Karena mereka diajarkan Memang seakan Ayat ini itu Menggambarkan Bahwa saat kita Setelah meminum Ini kan berlasan Perjamuan kudus Karena ini ayat perjamuan kudus Ini salah satu Ayat perjamuan kudus Untuk meyakinkan kita Bahwa darah ini Anggur ini Dimana anggur ini Bukan anggur yang Yesus minum Terabur ribuan tahun lalu Dan bahkan bukan Bukan yang Yesus Gunakan untuk Perjamuan-perjamuan awal Dulu dengan Amrit-amritnya Jadi kita ini ingin Istilahnya Kita ingin mengubah Anggur yang Sudah di Anggur modern ini Menjadi sesuatu Yang mempunyai Arti yang sama Dengan anggur perjamuan Tuhan itu Itu kenapa Kita harus membaca Ayat ini Supaya membuat orang yakin Jadi meyakini bahwa dengan kita meminum ini Kita akan bisa ya Kita terhindari segala marah bahaya Terhindari segala calaka Kita bisa menyembuhkan orang sakit Itu Pertanyaan saya Cici Ayat ini aplikatif enggak Tidak Tidak ya Tidak Malah berbahaya Menurut saya itu berbahaya Karena Begini ya Di perjanjian lama sendiri Di hukum Tarlah Kita dilarang untuk Menyembah berhala Betul Tertulis di Alkitab kita Itu adalah peringkat Tuhan Karena diturunkan sendiri Berbentuk batu Sepuluh peringkat Allah Dilarang menyembah berhala Coba kita tafsir sendiri Oke Tafsir sendiri mungkin berbahaya ya Apa arti menyembah berhala Menyembah suatu barang yang Belum ditentukan kan Keabsahannya Atau kemutlakannya Apa itu Saat kita Mengangkat Di dalam sebuah perjanjian Kegiatan ibadah gereja itu kan Ibadah yang suci Sakral Betul Ibadah yang sakral Habis itu sudah diberikan Nyanyian pujian penyembahan kepada Tuhan Sudah diberikan kotba Dimana kita memberitakan Injil-injil Tuhan Setelah itu diberikan Yang namanya Perjanjian kudus Oke Boleh digeritakan Perjanjian kudus itu sendiri Dari namanya Berarti itu sangat sakral Iya Suci Suci Betul Suci Dengan suci itu Kita mengangkat Kita itu Karena kita mengikuti Ajaran-ajaran Traisi sebelumnya Dimana ada perjanjian kudus Tapi Di saat kita Mengikuti perjanjian kudus itu Di saat kita Mengangkat anggur tersebut Anggur itu Barang mati Buatan manusia Betul Dan bisa Di utak-atik Betul Itu bukan anggur yang memang Disaklalkan Di apakan Disucikan atau apa Bukan Itu yang anggur biasa dituang Saat kita mengangkatnya Kita mendoakan Kita put our faith Kita mengimani Oh barang ini bisa Memindungi Berdasarkan dengan ayat Karena kita membaca dengan ayat Ayat dari Alkitab Kita pegang Kita baca Kita imani Kita doakan Kita seriuskan Barang ini Otomatis Kita akan percaya Kita akan percaya Anggur ini bisa sembuhin saya Di saat kita percaya Yang kamu percaya itu Tuhan atau anggur Nah itu berbahaya nih Karena tipis loh Perbedaannya Kamu sudah mengangkat sebuah anggur Yang kamu percaya itu adalah Darah Yesus Di saat kamu percaya itu Darah Yesus saja Itu pertanyaan besarnya Ini bukan darah Yesus Ini bukan darah Yesus Dan kenapa kita harus Jadi meminum darah Yesus Untuk melakukan Itu kan saya untuk Menebus dosa Sebenarnya itu untuk Penebusan Penebusan dosanya kita Dan juga melindungi kita Dengan kita ada minum Darah Yesus Setelah kita terhindari Setan-setan lah Basenya itu seperti itu kan Tapi itu sangat memperhalakan Bagi orang-orang Apalagi jika tidak Orang-orang Kristen yang Tidak diberikan Edukasi yang cukup Mengenai kekristenan Mengenai apa itu Makna anggur dan roti Mereka akan percaya Oh aku sakit nih Saya sakit Saya datang ke gereja Saya makan perjamuan kudus Saya pulang Saya sembuh Saya percaya dengan Kekuatan perjamuan kudus Disitulah Kita akan menjadi Berhala Karena kita tidak lagi Mempercaya bahwa Tuhan Yesus sendiri Karena kita mengakui Yesus sebagai Tuhan Betul Tuhan Yesus sendiri Akan menyembuhkan Tidak-tidak Kita percaya bahwa Sebuah anggur Yang diberikan oleh gereja Yang kita tidak tahu Itu apa sebenarnya Kita percaya itu Lebih manjur dibanding obat Itu bisa menyembuhkan kita Itu berhala Dan itu berbahaya Bahkan mengkontradiktif Dengan Yang kita pelajari Ini poin ini Cici Tanda-tanda ini Akan menyertai Orang-orang yang percaya Mereka akan mengusir setan-setan Demi nama aku Mereka akan berbicara Dalam bahasa-bahasa yang baru Bagi mereka Cici menguasai bahasa Inggris Betul Betul Bahasa Mandarin Betul Coba ditunjukkan Perkenalan pakai bahasa Mandarin Coba Oke Tadjia ho Wo jau Wang Pei Li Wo jau Wode inni minggu Jusher Jaslin Teal Stari Woshe 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 Inni Woshe 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 Stud that Of Won Tiap Woshe Woshe Buk kepada Bapak, mari kita bertauhid hanya kepada Allah kepada sesembahan satu-satunya Allah bukan menyembah Yesus soalnya,如果 我们就是 我们就是相信 相信一个 我们相信 ke Yesus,我们就是 只要,也是 也可以 只可以 就是按照 Yesus做的东西 来做,这样 Yesus di dalam Alkitab ini di dalam Alkitab Setebal ini tidak pernah menyebut satupun dirinya sebagai Tuhan atau sebagai Allah dia sebagai Nabi Yesus jujur, selalu jujur bahwa di dalam Alkitab ini bahwa beliau adalah Nabi coba ok 所以按照这本书 seben Alkitab Yesus是从未说过 他是 Allah 或者我们的 Allah 我们的 Bapak Bapak kami 是吧 可是他就是教他自己是一个 Nabi 不是我们的 Allah poin pertanyaannya adalah Cece dulu belajar Bahasa Mandarin berapa tahun? saya belajar Mandarin dari kecil saya belajar Mandarin dari saya umur dari sekitar CSD sampai saya SMA kuliah Bahasa Mandarin 9 tahun ya tapi saya kuliah Bahasa Mandarin secara khusus ya subjeknya subjeknya subjek ya saya itu beda studi Bahasa Mandarin disiplin ilmu Bahasa Mandarin ya betul seandainya Cece waktu itu belajar Bahasa Mandarin tanpa perlu belajar apakah otomatis bisa? tidak bisa dengan ayat ini? tidak bisa kan Cece waktu itu beriman kepada Yesus toh betul Cece ingin waktu itu saya ingin bisa belajar Bahasa Yunani tidak bisa harus belajar harus belajar berarti ayat ini aplikatif tidak? tidak tidak aplikatif terakhir terakhir ini yang lalu video-video kita ini selalu di reaction sama saudara kami Pak Andri Tunggang Pak Andri Tunggang selalu mungkin dia mengidolakan ini Satka Inam atau mengidolakan saya kali ya kemungkinan dia reaction terus dia pantau terus kami terus dia bikin narasi-narasi wah macam-macam lah betul begini yang lalu ada yang komentar dari saudara kami Christian Ibu nggak nggak mau diajak debat Ibu nggak mau oke saya mau debat sama Andri Tunggang mau tetap muka langsung tapi ya betul tetap muka langsung saya nggak mau debat online kalau bersedia silahkan hubungi kami atau jika lo tidak bersedia debat dengan saya debat sama Cici bersedia nggak? betul saya bersedia bersedia? bersedia tetap muka langsung? betul dong malah harus tetap muka langsung supaya kita itu bisa membuktikan validasi bahwa saya berani saya berani berkata depan Anda dengan posisi saya langsung saya tidak ada sembunyi kalau kita salah atau kita apa kita selesaikan saat itu tidak ada namanya off-camp tidak ada namanya kabur dari Zoom-nya atau keluar atau dengan alasan debat langsung ya? iya debat langsung secara fisiknya aja tetap muka tetap muka supaya kita bisa bertanggung jawab atas apa yang kita katakan face to face saya bertanggung jawab atas apa yang saya katakan kita selesaikan debat dari awal sampai akhir apapun hasilnya masalahnya Pak Andri Tunggang ini sudah diajak debat sama banyak orang nggak pernah mau tapi harus saya bangga dong dengan kita berdebat seperti itu itu sebenarnya kita memberitahukan kebenaran dan dengan kita mampu berdebat atau seperti begini ya jika kita orang Kristen menurut saya jika emang kita punya kemampuan seperti Pak Andri jika memang kemampuan yang tinggi atau apa harus ditunjukkan karena itu adalah bentuk kita melayani kita itu kepercayaan kita itu adalah bentuk keimanan kita kita berani merepresentasikan kita punya agama dong kita kalau ada perusahaan juga kita kalau kita tahu itu benar dan bagus harus kita berani representasikan saya juga memilih dengan betul saat ini saya berubah saya mu'alaf saya berganti menjadi Islam saya berani menyatakan dan saya tahu alasan-alasannya dan saya berani berani menjadi Laskar untuk representatif untuk sebagai Islam karena saya bangga dan saya tahu itu benar dan itu juga yang harus dilakukan dari Pak Andri jika memang ingin melakukan perbandingan agama harus kita lakukan dengan formal supaya bisa kita bertanggung jawabkan dengan baik ini ada tantangan dari Cici Jaslin ini masih baru mu'alaf ini betul masih seumur benih jagung betul jadi kemampuan saya terhadap Islam itu lebih kurang dibanding kemampuan saya terhadap Kristen jadi saya kira masih saudara dekat kalau mau berkenan silahkan hubungi nomor kami 08-233-121-6100 Cici Jaslin siap? siap tinggal jawabannya aja nanti di kolom komentar atau kolom komentar Pak Andri Tunggal bisa menjawab kalau Anda tidak berani ya berarti kesimpulannya apa? tidak bertanggung jawab tidak bertanggung jawab betul oke baik demikian terima kasih warahmatullahi wabarakatuh jazakumullah khairan khairan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh setiap muslim harus memiliki bekal ilmu kristologi untuk membentengi diri dan keluarga serta untuk berdakwah Anda ingin jadi kristolog handal atau Anda ingin memiliki ilmu kristologi kunjungi kristologinews.com pusat karya monumental Ustadz Insan L.S. Mokoginta Ustadz Insan L.S. Mokoginta Ustadz Insan L.S. Mokoginta